Pemirsa cerahnya langit dengan angin kencang pada saat musim kemarau dimanfaatkan warga kecamatan Puger Jember dengan menggelar festival layang-layang. Selain menyalurkan hobi, event ini juga menjadi ajang silaturahmi antar penghobi layangan dari berbagai kota di Jawa Timur. Festival layang-layang dengan beragam warna tumpah ruah menghiasi langit Mojosari kecamatan Puger Jember, Mingusia. Sekitar 700 lebih peserta mulai sibuk mempersiapkan layangan terbaik mereka untuk mengikuti festival layang-layang di sekitar pesisir pantai kawasan jalur lintas selatan Jember. Dengan berbagai bentuk dan ukuran, satu persatu layangan mulai dinaikkan dengan seutas tali yang diterbangkan oleh sejumlah orang. Seperti layang sawangan yang dihias berbagai karakter, layang naga yang memiliki panjang 150 meter. Sementara untuk menerbangkan layang-layang raksasa ini butuh 4-7 orang untuk menerbangkan layang-layang besar dan panjang tersebut. Sedangkan untuk membuat layang-layang naga raksasa ini membutuhkan biaya sekitar 7 hingga 9 juta rupiah. Banyaknya layang-layang yang bertaburan di langit. Membuat penonton dibuat takjub dengan keindahan berbagai macam layang-layang. Seperti layang-layang naga, selain unik, tentu juga butuh usaha keras untuk menerbangkannya. Maka tak heran, festival layang-layang menjadi aksi yang cukup menghibur penonton. Kaget sih, kok ternyata layang-layang tuh sampai sekarang banyak banget yang nonton. Terus ini dilihat juga sangat indah ternyata. Saya melihat ada naga, terus ada bentuk apa ya, burung. Ya, buku-buku atau burung. Karena itu dari bentuknya unik banget, terus juga panjang. Pastinya juga itu bawa layangan ke atas itu pasti susah ya. Jadi saya sangat memelukkannya sama naga. Festival Layang-layang ini diikuti dari berbagai daerah setapal kuda, Sidoarjo, Surabaya, hingga Bali. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.